Halo, bertemu lagi bersama saya Naufal. Kali ini kita akan membahas fitur import yang ada di Figma. Nah, sebelum menggunakan fitur ini kita harus mempunyai file yang akan diimportnya dulu. Di Figma ini kita bisa mengimport file Figma atau file dari Sketch. Nah, saya sudah mencoba fitur import ini untuk mengimport file dari Sketch. Tapi hasilnya ada yang berhasil dan ada yang tidak. Ternyata setelah saya tulisuri memang fitur import ini perlu ada improvisasi lagi dari tim Figma. Nah, sekarang sebagai contoh saya akan mengimport file yang ada dari Figma. Kita tekan tombol importnya yang tadi ini. Ini tombol import file. Kemudian akan muncul jendela file browser. Kita cari file yang akan diimport. Nah, kasus saya ini saya akan mengimport file Figma components yang saya download dari situs Figma resource. Di sini ada tombol open, klik open untuk mengimport file yang kita pilih. Nah, tunggu di sini ada proses import file. Di sini agak lama tergantung file yang kita miliki ini ukurannya sebesar apa. Nah, di sini tunggu saja sampai selesai. Nah, sudah muncul satu file baru yang barusan kita import. Cuman memang belum selesai ini importernya. Jadi kita tunggu sampai selesai dulu. Ini agak lama juga ya. Nah, sudah selesai. Di sini Figma sudah berhasil mengimport file Figma dari aplikasi Figma eksternal atau file Figma dari orang lain. Nah, di sini kita klik down. Nah, untuk membuka filenya seperti kita membuka file design yang seperti biasa yang tinggal di double klik atau klik tombol ini, menu. Kemudian klik open atau open in new tab untuk membukanya di tab yang lain. Untuk selanjutnya saya akan buka file design tersebut. Proses membuka file ini juga bergantung pada sebesar apa ukuran file design tersebut. Nah, di sini sudah berhasil dibuka. Di sini ada beberapa halaman. Ini bergantung juga pada design yang kita import. Nah, ini tadi merupakan sebuah fitur import dari Figma. Di video berikutnya kita akan membahas fitur Figma yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.